kita tuh juga punya ekspektasi kalau misalnya kita tuh mengerjakan sesuatu yang kita passionate, wah itu udah kayak it's going to be like the best thing ever and apa kalau quote Instagramnya it's like you never work in a day in your life, ya sih, pernah denger yang kayak gitu, jadi yang yang kayak gue kerja tapi kayak gak kerja, itu saking cintanya kerjaan gue, right? Biasanya kan kalau kita baru lulus ya dulu sih aku sih, dan ini yang ngebuat aku juga agak hilang arah gak hilang arah sih, cuman lebih kayak gue baru lulus kapal, gue tuh mau di sail kemana ya, gitu kan nah terus, emang nih dulu waktu kuliah atau habis lulus gitu, selalu mendengar kayak sentence gitu yang katanya follow your passion menurut kakak dulu deh menurut kakak passion tuh eksis gak? aku mau cerita soal tentang aku oke, baik passion ya, ini kan sesuatu yang kayak wah finding my passion abis itu follow your passion kalau misalnya kita tuh mengerjakan sesuatu yang emang quote unquote passion kita banget gitu itu tuh wah kayaknya itu tuh udah ultimate banget ya kalau buat ini kita menyamakan persepsi atau asumsi kita terhadap quote quote instagram artikel-artikel yang ada di luar sana gitu kan itu kan pasti ngomongnya kayak gitu kan satu ya I mean of course passion exist jadi kita melakukan sesuatu yang kita tuh suka banget ya pasti ada gitu pasti ada lah satu dua hal bisa melakukan itu dengan wah bener-bener passion kita gitu tapi ada juga yang misalnya kayak aku kok gak ketemu ya passionnya apa ya sebenarnya gitu kan nah ini mungkin kita harus apa menyamakan gitu ya kayak cara berpikir tentang passion I think kebanyakan orang itu menganggap passion is something yang apa kayak sesuatu yang this one thing that you're going to be so great at atau that you're gonna love so much gitu satu yang ada ada satu hal gitu di luar sana nah aku gak bilang itu gak ada karena kita tau banyak banget orang yang kayak misalnya terutama dalam profesi-profesi kayak creativity art gitu itu kan orang kayak gitu ya jadi misalnya mereka punya talent yang luar biasa untuk main musik untuk gambar untuk mematung kayak you know tiba-tiba punya jiwa seni yang sangat tinggi gitu ya of course ada orang-orang yang bisa kayak gitu tapi untuk kebanyakan dari kita ya mortal beings atau human beings yang biasa-biasa aja itu kadang-kadang kita tuh kayak we found ourselves like we're good at some things gitu tapi ya mungkin ada beberapa hal yang kita ya ya kita oke lah gitu kita ada bagus-bagusnya disini tapi juga bukan yang kayak you know bukan kayak kalau ngelukis tiba-tiba kayak Picasso atau kayak you know gak kayak Mozart juga gitu kan ya dia kayak Beyonce gitu kan iya nah itu dia nah jadi nah jadi we have to also think about it as being passionate itu beda sama passion as like the one thing yang kita tuh harus cari kita harus cari tahu ketemu gitu karena kalau kita berpikirnya kayak gitu passion itu jadi kayak seolah-olah kayak satu benda yang harus kita cari di luar sana nah kalau gak ketemu gimana gitu kan sebenarnya dan yaudah apakah hidup akan jadi sia-sia kan gak juga gitu kan banyak hal sebenarnya kalau aku lebih seneng tuh kayak if you want to like at the end of the day find something that you're going to be passionate about ya be passionate aja dulu gitu be passionate dulu jadi bukan what-nya tapi lebih ke dalam kita mengerjakan sesuatu how-nya how kita mengerjakan can we actually be passionate about that gitu can we actually be energetic can we be more positive kenapa kita gak mencoba melakukan sesuatu melihat ini kayak sesuatu yang fun banget gitu karena at the end of the day sebenarnya kalau kita ketemu sama passion atau sesuatu yang kita bener-bener passionate kita akan kayak gitu gitu kan nah jangan mulai dari what-nya kalau emang gak ketemu what-nya ya how-nya dulu karena itu sesuatu yang bisa kita kontrol lah ya quote-unquote bisa kita coba dulu kita itu sesuatu yang kita bisa pilih gitu we can actually do it nah lebih ke itu sih sebenarnya yang aku tuh kayak suka menyayangkan kita tuh mencoba mencari sesuatu yang mungkin kita ketemu mungkin enggak tapi dalam prosesnya kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa bersikap atau kita punya attitude yang lebih positif yang lebih passionate yang menggambarkan kalau kita sampai kerja ketemu passion tuh kayak apa sih kira-kira dalam pikiran kita nah mungkin aku harus nambahin sedikit ya ini mungkin panjang nih jadi apa karena karena menurut aku nih banyak banget nih yang salah apa mungkin ya misconception gitu kita tuh juga punya ekspektasi kalau misalnya kita tuh mengerjakan sesuatu yang kita passionate wah itu udah kayak it's going to be like the best thing ever and apa kalau quote instagramnya it's like you never work in a day in your life ya sih pernah denger yang kayak gitu jadi yang yang kayak kayak gue kerja tapi kayak gak kerja itu saking cintanya pekerjaan gue right nah itu ya siapa sih yang gak pengen kayak gitu ya tapi i think that really sends the wrong message that at the end of the day even when you really like your job it is still work it is still a job and you will have ups and downs in your day kamu bisa you know i don't know bisa apa ya kayak ya ada aja hari-hari dimana ya gak mood aja atau misalnya kayak you know it's hard bukan berarti jadi gak susah juga bukan berarti kita tuh sebenarnya yang salah disini adalah ekspektasi kitanya gitu loh jadi kita sendiri punya ekspektasi yang udah salah banget kalau misalnya kita ketemu passion kita it's as if ah it's going to be like amazing all the time ini sama aja kayak gini loh jodoh ya ketemu jodoh kan juga cuman sekali ya pasti semoga harusnya gitu ya atau orang yang bener-bener kita cinta banget gitu kita ketemu sama nih orang and you know you have like that great amazing love gitu apalagi di awal-awal gitu kan it's as if that relationship is not gonna take work right seolah-olah kayak nih orang gak akan pernah bisa bikin kamu bete atau kesel atau annoyed gitu kan gak juga gitu ya sama aja sebenarnya with relationship it's like that right it takes work then yang namanya work anything that you have to work for gitu ya ya pasti ada naik turunnya ada hal-hal yang kamu gak suka belum tentu juga you know it's going to be great all the time and also another thing is that we focus too much on the outcome ya jadi misalnya otak kita tuh gampang banget mikir gini kayak kita punya sesuatu itu yang kita passionate about kita punya kerjaan hasilnya adalah gue nanti kalau misalnya gue udah mengerjakan dengan sebaik-baiknya gue akan sukses gue akan punya duit banyak outcome-nya gitu yang kita kita tuh bener-bener kayak fokus gitu padahal sebenarnya most of the time life and work itu happens in the process outcome itu tuh ujung-ujungnya hanya satu dua hal ya one moment two moments in time gitu tapi sebenarnya it's about the process in the long run gitu itu akan kamu jalani bertahun-tahun dan lama gitu outcome itu ya once or twice akan ada gitu or akan jalan juga dengan seiring dengan berjalannya waktu nah kita tuh terlalu fokus sama outcome and we really take for granted about the process itself kita gak fokus di prosesnya padahal sebenarnya yang aku bilang tadi adalah don't focus on like atau misalnya apapun passionnya itu do it passionately being passionate being I don't know have fun being energetic cantai aja gitu ya itu kan dalam prosesnya gitu kan nah itu yang penting sebenarnya daripada kayak oh udah punya ekspektasi macem-macem kayak gue nanti kalau udah ketemu ini gue bakal gini you know it's really hard to to actually live that way sebenarnya gitu ya kak itu really jadi dulu nih mungkin ini sampai tahun lalu aku masuk ke katalis gitu I used to cling to the idea kayak finding your passion living your dream follow you ya yang gitu-gitulah itu ya quote-unin instagram itu kan yang menyebabkan aku menjadi kutu loncat juga karena buat aku tuh bener banget kata kakak yang intinya tuh kerjaan kalau sesuai passion itu kayak gak pernah capek gitu kan ternyata gak gitu kawan-kawan my back hurts gitu gara-gara itu tuh jadi kayak dan that finding your passion kind of thing itu jadi kayak itu tuh followed by expectation over expectation yang gak pernah selesai gitu loh nah habis itu I adalah satu kejadian intinya I change my mindset yaudahlah yang penting gue hidup passionately gitu I do everything tuh dengan yang kayak yaudahlah ini fun aku bisa belajar ini belajar itu gitu kan seperti yang kayak halnya saya menjadi pembicara di katalis talks gitu saya belum pernah menjadi pembicara sebelum ya tapi kayak yaudah ini fun aja deh gitu kan kayak doing one-on-one sesama Kak Farina juga gitu kan dan bisa sharing-sharing juga dan itu bener banget sih when I change my mindset kayak do everything with passionately emang kayak lebih berwasi hidup gitu karena ya mau cinta apapun sama sesuatu tetap akan ada capeknya gitu loh kayak contohnya aku tuh suka banget nulis gitu dan dulu aku kira kalau yang namanya menulis itu sangatnya kayak because I'm passionate about it kayak yaudah deh kayak seneng gitu ya seneng sih sampai sekarang cuma yang ada capeknya juga apalagi kalau menulis kan gak bisa sembarangan kan harus kayak research juga gitu loh dan itu tuh ada capeknya cuma kayak well I wanna do it passionately dan menurut aku itu fun jadi kayak I don't mind gitu walaupun tuh capek gitu sih cantik ya I learn this in actually in couples therapy ya jadi gini terapis aku bilang kalau oh by the way orang-orang suka kayak couples therapy emang ini apa perkawinannya bermasalah padahal you know it's actually really good ini sama aja kayak kalau misalnya kamu kerja you require one-on-one session with your manager atau with your coach atau with your mentor gitu ya jadi kita pasti bisa belajar sesuatu gitu dan aku aku belajar gini jadi kalau dalam ini makanya tadi analoginya mencari jodoh ya atau mencari pacar by the way this is not kalau 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 dalam hubungan yang buruk ya jangan kayak gini jangan ikutin ini untuk ini ini konteksnya beda oke so like orang tuh banyak nyari seseorang yang kita anggap kita mau bener-bener compatible sampai kita melakukan kayak compatibility test compatibility test ya kan kayak cocok atau enggak amani orang ini sama aja kayak nyari sesuatu yang passion gitu ya kayak oh this is my passion this is one thing gue sukanya ini gitu kan nah kalau misalnya sama aja kalau kita nyari orang yang kita cocok banget gitu ya kayak oh cocok-cocok cek-cek-cek semuanya cocok gitu oke menjalani ya hubungan sama ini orang kan seperti yang kita bilang udah pasti it's not gonna be perfect pasti banyak naik turun dan segala macem tapi kalau emang dasarnya itu kita mindsetnya adalah mencari seseorang yang cocok yang compatible itu juga kita akan kalau sampai lagi susah-susahnya kita biasanya akan go to the mindset of ada enggak ya orang yang lebih compatible lagi sama gue daripada nih orang mencari seseorang di luar sana yang kayaknya gue enggak cocok sama ini orang ternyata enggak cocok-cocok banget gue cari yang lebih compatible lagi dia di luar sana itu kan pasti mindsetnya seperti itu sama aja kayak oh kalau gue enggak suka-suka banget sama yang ini yang tadinya gue pikir passionate mungkin ada sesuatu hal yang gue lebih passionate lagi gitu loh atau ada passion yang di luar sana yang lebih gue banget gitu misalnya kayak gitu we're going to stop apa sesuatu yang akan jadi yang kita kita harap akan lebih baik buat kita right itu 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 if you go to that route that's the kind of things that you will face gitu makanya it's not about that it's about like understanding sendiri ekspektasi kita harapan kita itu yang harus di manage dengan benar gitu loh maksudnya mau-maunya kita yang parah itu yang suka mau ini mau itu gak abis-abis nah itu yang harus kita kayak benar-benar ngerti gitu loh have we done our best bener gak sih kita tuh gak itu sukanya atau sukanya atau whatever nah ada beberapa hal yang juga yang orang tuh harus paham ya terutama dalam konteks pekerjaan karena kalau dalam konteks pekerjaan kita tuh ngomong and even relationship atau building relationship juga bisa dipakai it's apa yang namanya belajar sesuatu learning ya a skill gitu semuanya ini kan skill yang harus kita pelajari dimana-mana di awal-awal skill ataupun pekerjaan baru atau apapun itu itu karena kita gak bisa sama sekali mulanya itu benar-benar dari nol terus kita belajar sesuatu wah itu jumpnya tuh tinggi banget gitu our excitement karena dengan effort yang kita keluarin kita belajar wah itu kita dapetnya banyak karena itu benar-benar dari nol jadi satu gitu loh kalau misalnya yang susah adalah dari satu jadi seratus jadi seribu jadi sejuta makanya kalau misalnya kita kayak belajar piano belajar apa ya belajar berenang gitu belajar berenang lah ya ini misalnya dari gak bisa berenang sama sekali sampai bisa berenang sampai bisa berenang gitu bisa bergerak dalam air gak tenggelam gitu itu kan jumpnya jauh ya jadi kayak wow gue langsung bisa nih gitu udah bisa nah di tengah itu untuk dari bisa berenang sampai bisa jadi Michael Phelps jadi kayak pemenang olimpiade gitu loh medali emas itu jauh banget gitu right so jadi kalau ya aku agak susah menggambarkan curve-nya tapi kalau teman-teman mau lebih ngerti dan baca curve coba google aja The Deep by Seth Godin jadi itu ada kayak curve dimana kayak ya dia naik naiknya tuh di awal-awal tinggi tapi tiba-tiba ada yang namanya The Deep which is si turunnya itu karena apa kita tuh akan melakukan itu tiap hari tiap hari tiap hari gak ningkat-ningkat hasilnya ya begitu-begitu aja dan itu lama banget itu bisa 15 tahun bisa 20 tahun makanya kadang-kadang aku suka ketawa sama anak anak yang baru baru lulus baru mulai kerjaan 3 tahun 5 tahun jawabannya kalau resign itu ditanya kayak oh aku sebenarnya udah belajar semua yang bisa aku pelajari disini gitu loh aku udah merasa ahli aku udah udah ngerti kok kerjaannya itu gak mungkin gitu mastery requires a very long time jadi kayak kalau mau bisa aja sih semua orang bisa tapi mau jadi master in something you wanna be so good at your craft it takes a really long time and it requires a lot of experience jadi aku pun udah misalnya kita udah you know I've consulted like a lot of people gitu ya maksudnya kayak udah bisa ngasih advice ke orang-orang yang hebat-hebat banget misalnya gitu itu kan berarti mereka menganggap gue udah kayak quote unquote expert padahal sebenarnya kalau ditanya masih ada gak bisa dipelajari masih banyak banget masih jauh gitu so itu sih lebih ke learning sendiri itu juga it's never about where you are kalau mungkin ada yang tanya gitu ya kayak aku kayak disini udah gak bisa belajar lagi atau misalnya apa gitu it's never about dimana gitu bukannya di kantor ini bisa belajar di kantor lain gak bisa belajar orang kita udah di sekolah aja kalau kita lagi di kampus aja kadang-kadang kita belajar kadang-kadang kita enggak kadang-kadang kita di dengerin dosen kadang-kadang kita tidur kadang-kadang kita ngobrol kadang-kadang kita whatsappan bener gak? ya kan? gitu loh jadi nah itu dia jadi bukannya masalah dimana posisinya siapa ada siapa di depan kita enggak kalau emang kita gak belajar kita gak belajar aja kalau kita belajar kita belajar jadi sometimes like people say like oh I wanna learn new things well if you're learning new things learning itu juga bukan apa yang dikasih ke kamu kan itu juga kitanya sendiri mau gak belajar sendiri gitu loh it's more about an attitude sebenarnya dan balik lagi ya attitude itu ya sebuah skill juga yang harus kita build beneran dan itu skillnya ya ada depth-nya juga it takes a long time itu sih mungkin harus harus belajar banyak sabar juga sih kalau masih muda selamat menikmati Terima kasih.